Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel Samawai Adventure Oke, sebelum gue ngobrol lumayan pendek Pendek aja nih Pendek aja Sekarang gue ada di markasnya Right Hand Entertainment Jadi, disebelah gue ada Randy Herpy Jadi, siapa Randy Herpy dan kenapa RH Entertainment Jadi, buat temen-temen yang tau banget cerita tentang Rauh, segala macem Dan sering denger banget kabarnya Atau mungkin yang belum denger segala macem Bahwa Rauh itu akan dijadikan sebuah Film Film, lebar Gue disini mau minta doanya Minta restunya Minta dukungannya, apapun itu supportnya buat temen-temen Gak ada temen-temen semuanya Karena Rauh, insya Allah Kita angkat jadi film ya Diangkat jadi film Nah Sambil bakar rokok dulu gimana? Boleh, boleh Biar terseru Gue ikutan, gue ikutan Jadi, udah ngobrol RH atau Randy disini sebagai Direktur ya Rane? Iya, Direktur ya Direktur juga Termasuk juga yang akan Porternya Bang Awe sih sebenernya Nanti buat ngangkat-ngangkat Jadi, gue Randy Porter gue Jadi, kenapa menjadi menarik Yang pengen gue sampein ke temen-temen Ren Jadi, selama dari mulai Rauh muncul Terus cerita sekitar 2 tahun yang lalu lah ya Muncul Sampai detik ini banyak yang DM Banyak yang sudah kenal gue Whatsapp juga Nanyain Bang, Rauh jadi gak di filmin Bang, Rauh gak jadi gak di filmin Bahkan, komen di Youtube juga Masih ada yang nanya seperti itu Terus, gue bahkan posting Film lain Yang gue produce juga di Jogja Sama temen-temen di Jogja itu Tetep aja yang komen Yang ditanya, Rauhnya kapan Jadi, buat temen-temen mau doanya Secepatnya akan segera ada produksi Insya Allah Dan, planning gimana? Oke, sebelumnya Sebelumnya obrol dulu ya Iya, obrol dulu Berarti, gue terima kasih banyak nih Buat penontonnya Bang Awe Bang Awe Sebenarnya ini udah 2 tahun yang lalu Kita merencanakan Untuk pembuatan film ini ya Betul Hampir 2 tahun lah ya kira-kira ya Pas lo cerita Rauh itu ya Betul Dan, dari ada satu temen gue Nonton nih channelnya Bang Awe Terus dia bilang Ren, ini karena dia tau Gue di bidang Perfilman lah ibaratnya Ren, coba nih diangkat jadi Satu cerita film Pasti akan menarik gitu Apalagi ini banyak banget Gue liat komen-komennya itu Relate sama apa yang pernah mereka alami Selama naik gunung Gimanapun itu Mungkin kejadiannya mirip Iya Iya kan Terus akhirnya kita berpikir Oh gimana nih kita cari nih Bang Awe Kita calling nih Bang Awe Alhamdulillah Bang Awe Wah orangnya baik lah Dia membalas Bukan ngejulat kan? Enggak Cuman ngeludat Ini dikit aja Lus-lus dikit Bang Awe ngasih respon yang luar biasa Baik Alhamdulillah Dan akhirnya kita dipertemukan lah ya Bang Awe Amin Ketemu Terus Gitu Prosesnya panjang Proses panjang Kita udah develop cerita Dari awal Karena ini agak bingung nih gue Untuk mengangkat sebagai Sebuah film Karena based on true story Jangan sampai melenceng Bahaya juga kan Apalagi dengan ceritanya Bang Awe Di desa Rauh Yang gak bisa kita anggap Remeh Yang Wah Mentang-mentang bikin film Cari sisi komersilnya Di pada saat desa Rauh Yang penting laku Enggak Karena kita harus banyak Harus izin Sama Bang Awe nya sendiri Harus izin Sama sana Sama Siapapun lah ya Sama Ini masih RTRW RTRW ini Tempat setting kan Akhirnya udah Kita putuskan Wah Di develop Tapi ternyata Mungkin Bang Menurut gue Belum jalan kan Sampai sekarang Betul Karena ada beberapa hal pertimbangan Dan ternyata Bang Awe ini Selama kita belum jadi jalan Banyak banget yang nawarin Banyak Jadi PH-PH lain ya PH-PH lain Bahkan ada beberapa Tiga terbilang PH besar Besar banget Di Indonesia Gue gak bisa sebutin Meraknya gitu kan Tapi Kalian pasti tau lah Bahkan sampai ada yang sudah Naruh duit Di depan mata Dan Ini agak curhat sedikit Iya betul Kenapa sih lo yang gak buru-buru Dibilang buru-buru sih Enggak Karena Gue rasa klik-klik aja gitu Gue pengen Ngebangun Sebuah film ini Yang bener-bener Relate apa yang gue rasain Sekalipun memang ada Kebutuhan komersial Untuk film Segala macem Tapi gak boleh geser lah Gitu dari Dari penang-penangnya Gitu Dan Mungkin bulan lalu Sudah ada yang Gue sempet meeting Di salah satu PH Besar juga di Indonesia Sudah ditaruh duitnya di meja Ditaruh duitnya Jadi Lu nih Lu nih Lu bawa Lu pulang deh Pokoknya Ini gue jadiin film Gitu kan Iya gitu Tapi gue tetep Enggak Kenapa gue bilang Enggak Karena Setahun Atau beberapa bulan Sebelum Temen-temen dari Errani ngontak gue Gue sempet coba Tawar-tawarin Tawar-tawarin Kemana 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 Banyak yang nolak juga Karena mungkin Packaging dari Apa yang gue tulis Juga kurang menarik Mungkinnya saat itu Cuman pada saat Kevin Waktu itu pertama kali Nelfon gue DM terus nelfon Ngobrol Akhirnya sama lu juga ngobrol Dan yang sudah Akhirnya Yaudah lah Gue putusin Gue jalannya Errani Bukan tanpa kendala juga Kan kita jalan bareng Satu setengah tahun Sampai sempet cerai lagi Maksudnya Sempet Sempet gue Akhirnya Lempar lagi ke yang lain Cuman ternyata Sampai yang lain Gak jodoh lagi Akhirnya sekarang Gue bulletin tekat Apapun yang terjadi Gue mau jalan Film ini sama Errani Alhamdulillah Itu yang bikin gue Ngerasa Ya Allah Alhamdulillah banget Ini mungkin Makanya balik lagi Kita Butuh Support dan doa Kita mau ngerjain Satu hal yang baik Tapi kita minta juga Kebaikan dari Yang nonton Cukup Ya Allah Semoga Jadi film rauh Dari rumah kalian masing-masing Insya Allah Dengan semakin banyak Omongan orang Doa orang Makin dilanjarkan Proses kita Rencananya Pokoknya Apapun itu Doa kalian Komentar kalian Untuk mendukung Jalannya proses Shooting film ini Segala macem Pokoknya kita sangat 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 butuhkan Ya betul Nah ini Apa namanya Dan kita akan serius Menggarap di bioskop ya Bang ya Menggarap bioskop Dengan pemain-pemain Yang Proper lah ya Memain film beneran Semuanya beneran Shooting yang beneran Dan insya Allah Mungkin kita akan langsung Di Kemungkinan ya Di lokasi Itu lah Pokoknya Memang bukan di lokasi tepatnya Tapi Di lingkungan Di lingkungan Atau mungkin bisa dibilang Shootingnya di beda jalur Tapi masih di satu gunung Nah tapi ada hal yang menarik Yang mau gue sampein sih Selama proses Hampir 2 tahun ini Kita ketemu lah Ibaratnya VDKT Buat bikin raw segala macem Ini ada hal yang gak masuk Di nalat dan logika ya Berarti Oke Ini gue perlu ceritain Banyak tantangan-tantangan Mistis ya malah Pertama Ini jujur nih Gue gak bohong sama sekali Pada saat gue dibilang Dikasih tau temen gue Ada nih Ren Buka Youtubenya Sama WeAdventure Rau Oke Akhirnya Gue dan tim Nobar Coba nobar Kalau masa jam 3 pagi Biasalah orang kreatif Bangunnya Tindernya Pagi terus Kebalik ya Kebalik Kita nonton nih Kita hidupin komputer Kita nobar Pas mau ngedupin Udah nonton sedikit Tep Tiba-tiba pas jam 3 Komputer mati Dan gak pernah Gue ngalamin di kantor itu Yang namanya komputer mati Bang Enggak Enggak rusak tuh Komputer pas lagi rusak kali Ata mati lambung Enggak Ini pertama Ini baru cerita pertama Bingung Gak bisa dihidupin dulu awalnya Oke Oke Ini pertama kali Kita disambut Ibaratnya kan Ini ada sesuatu apa nih Sebenernya Apakah kita diizinkan Kenapa enggak nih Untuk bikin film ini Ini yang jadi tantangan kita lagi nih Yaudah Coba Kita hidupin Hidup Tapi prosesnya agak panjang tuh Bang Agak lama kita berusaha Nghidupin Nah di hari berikutnya Ada lagi tim yang lain Yang belum ikutan Waktu kita nobar Yuk nonton Di laptop Kali itu Sama Bang Tiba-tiba tuh laptop mati Tep Lo bad enggak 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 Orang di cas Orang sampe di cas Tengok Penggiran temen-temen Bisa gitu Wah lo bad kali laptopnya Kali ini enggak Jadi Kita ini Ini demi Allah Rasulullah Ini Ini gue enggak mengurangi Dan enggak melebihkan Memang ini kejadian Dan enggak tahu Kenapa Itu enggak pernah terjadi Di gue Ibaratnya Kalau bahaya dong Komputer editing Mati Orang kita pakai Ini kok Kalau mati lampu Tetep harus bisa nyala Oh iya Jadi enggak Enggak bisa lah Ibaratnya jangan sampai Komputer editing itu bahaya Kalau mati Dan ini kejadian di RH Pada saat kita mau nonton Rawat pertama Oke Terus beberapa Hal-hal lain yang unik Tim penulis lah Ibaratnya Oh Mas Oki Mas Oki Awalnya Dia ngalamin sesuatu lah Tiba-tiba Yang aneh-aneh Pada saat mau nulis Terus akhirnya gue tanya Ini apa karena kita belum dapat izin Atau gimana tuh Bang Awe Apa gimana Harus mengerjain ini Kalau secara Arfiahnya gitu ya Mungkin ya Pas mungkin kebetulan Kejadian aja Lurusnya gitu aja Lurusnya Cuman kalau Di balik itu Enggak cuman Temen-temen dari RH Dan Mas Oki sendiri Mas Oki itu ngalamin Pada saat dia mulai nulis Baru beberapa paragraf Laptopnya mati Ngecer Terus dia dilempar Pakai gitar Jadi gitar itu aneh Kata Mas Oki Gitar itu tidurnya begini Cuman tidurnya di pojokan Tapi dilempar begitu Gini Lempar ke dia Dan di kamarnya dia Gak ada apa-apa gitu Cuman Cuman gak ada siapa-siapa Dia aja sendiri Dan akhirnya Ngomong ke gue Loh emang udah mulai nulis Mas Gue tanya gitu Udah Bang Awe Baru mulai Baru mulai pembukaan Gue nulis segala macem Yaudah kalau kayak gitu Gue ketemu dulu deh Sekalian gue laptopnya gitu Pas gue cek laptopnya Hidup-hidup aja sih Gak mati kan Menurutnya kayak gue juga komputernya Iya Akhirnya bacain bismillah Mudah-mudahan Ya Allah berkahilah Leput ini buat mulis itu Ya Alhamdulillah sih Setelah itu Lancar Cuman setelah itu kan Mandek lagi kan projeknya Kayak gitu sih Nah yang mau gue tanyain dari lo Kenapa Kan gue bukan Orang yang coba kontak RH gue Gak tau Tapi kenapa dari Temen-temen RH sendiri Yang pertama kali Sedangkan waktu itu Gue sampe bingung Nih Gak laku kali ini Cerita gue Segala macem Kayak gitu Kenapa RH mau Pertama Gak tau ya Kalau gue sama temen-temen itu Bekerja Bukan hanya orientasinya Bisnis ya Gue by feeling By emotional Dan Chemistry nih Dan klik Tiba-tiba Kadang kita Dikasih cerita Beberapa cerita dari tim penulis Gak dapet kliknya kan Padahal ceritanya bagus ternyata Pas di garap orang Bagus nih Ternyata Nah pas saat dirahu tuh Gue gak tau Nah itu judul Itu juga Terus Kok Alam bawah sadar gue Ngebawa untuk Ini gue harus jadiin ini film Dan ini jodoh gue Ibaratnya untuk Ini jadiin film Dan temen-temen lain pun Ngerasain hal yang sama Sebenernya Ngerasain hal yang sama Ini gimana caranya Kita tetap harus bikin Apapun kendalanya Bismillah Kan terbukti kendalanya Banyak kan Iya betul Cobaan banyak Di gue gitu kan Iya di lu juga Banyak gitu kan Ada aja Makanya nih Makanya kita butuh doa Ini percaya gak percaya Kita butuh doa Biar semuanya Berjalan-jalan Semuanya lancar Jadi Yang gue bilang tadi Judul Maksudnya Mungkin kata Rauh ya Jadi ada salah satu Produser Dan director besar Di Indonesia Gue harus nambah nih Kalau Rauh ini ngomongin Yang udah puluhan tahun Mungkin ya Gue senior banget lah Gue senior banget Salah satu Director Gue pengen berguru Malam Pada arah besar Indonesia Telepon Ibaratnya ketemu Sama gue Pada saat gue Bercerita sedikit Tentang Rencana Rencananya Pokoknya ceritanya juga Baru-baru Kulit-kulitnya aja sih Masih agak kurang tertarik Sepertinya beliau Tapi begitu beliau Tanya Emang lo Mau kasih judul apa We Tanya gitu kan Gue cuman sebut Kata-kata itu Rauh om Dia diem Sebentar Terus Dia benerin Duduknya dia Terus Maju ke Meja tangannya Begini di meja Coba lo ceritain Dari awal Ke gue Disitulah gue Bercerita ke beliau Dengan lo nyebut Judul aja ya Cerita ke beliau Panjang lebar Gue pijin pulang Dari rumah dia Selang Gak lebih dari Satu jam Dia langsung Telepon We Gue yang ngambil Filmnya Itu Cobaan awal Yang akhirnya Kita sempat bercerai Karena situasi yang Memang kita Saling ngerti Ini belum bisa Jalan lagi Tapi ternyata Ya Allah Mengatur Berbeda kan Akhirnya Beliau Si Beliau yang tadi Yang gue ceritain Punya kesibukan Yang agak lebih Jadinya Gue belum sempat Kepegang Nah pada saat Punya gue Si Rauh ini Belum kepegang Beliau dengan besar hati Telepon gue lagi We Om lagi sibuk banget Sekarang ada beberapa Film yang antri Kalau misalkan Awe ada kemungkinan Bisa diambil sama Beberapa PH lain Awe Jalan aja dulu Gitu Udah Dari situ Gue telepon Randy Wasap Pokoknya gue teleponan Gue kasih tau Gue kabarin gitu Nah dari situ Dari situ Udah mulai tuh Satu Dua PH-PH lain nih PH besar Dua PH besar lain Nongol Dan ada satu PH Yang mungkin Gue juga belum denger namanya Jadi Tiga PH Baru nih Selain era Yang Yang bermiat Untuk Yang tertarik lah ya Bahkan salah satunya Sudah naruh uang Cash di meja Oh itu cobaan banget Di saat gue Sedang melakukan Kegiatan ekspedisi Yang membutuhkan Notabene Butuh dana Butuh dana ya Karena gue kan juga Sponsor Gak ada kan gitu Pakai memakai dana pribadi Jadinya Membutuh dana itu Tapi ternyata Hati itu Gak serak aja gitu Akhirnya gue tetep Bulutin tekat Gue bilang sama Randy Mau kondisinya apapun Tekat gue udah bulat Yuk Jalan bareng-bareng Itu Itu kan jadi tantangan Dan bukan beban sih Sebenarnya tanggung jawab Buat gue nya untuk Gimana nih Rauh Tetep terrealisasikan Kita jadi produksi Karena target kita Tahun depan Insya Allah bisa tayang ya Insya Allah Rencana Akhir Maret kali ya Akhir Maret Insya Allah bisa tayang Dengan pemain-pemain yang Bagus Pemain film Insya Allah Semuanya bisa Kita udah Ibaratnya Karena nih cerita Udah ada dari lama Udah dipersiapkan lah Kita malah udah sempet bikin Sebelum bercerai ya Iya betul Sebelum bercerai Kita bikin teaser Wah iya Bikin teaser Itu Bener 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 Apa sih Tujuannya Untuk numbuhin semangat kita lagi Sebenernya Itu teaser kita Dan itu rencana Dalam waktu satu malam ya Iya Jadi Bang Awe dateng kesini Bang Awe itu sering banget Sila terhamil Lalu biasa Biasa gue numpang makan Terus ini Terus kita Ini gimana nih Bang Kalau Kita tetap harus jalanin Walaupun ya kendala Biasalah Kalau bikin film Investor Segala macem Banyak faktor-faktor lain Kalau belum jalan juga Apa yang harus kita lakukan Bang Untuk numbuhin semangat kita Motivasi kita lagi Motivasi diri kita Untuk nih Tahu bisa tetap jalan kan Betul Kita bikin teaser Gitu kan Siapa yang main Lu aja langsung Malu Lanjut Seperti yang tadi Rani bilang Bikin film itu Gak cuma sekedar teknikal Tapi emang dana Sangat dibutuhkan Sangat dibutuhkan Yang pertama ya dana Pastilah Jadi investasi Atau investor Kita bener-bener Nyari-nyari Buat teman-teman Siapa tau Ada anak sultan Yang tertarik untuk Investasi kan Bikin film Banyak film-film lain Nanti dari Cerita kisah nyatanya Bang Ada beberapa film Yang bakal diangkat juga Dari channel youtube Sama webventure juga Ada beberapa lah Dan sudah di Lagi tahap Ini juga Proses Apa Hak and direct dual Makanya siapa tau kan Bang Ini kan kita ngomongin Secara bisnis juga Siapa tau memang Ada yang nonton Salah satunya Tertarik untuk Bisnis di film Jadi investor gitu kan Betul-betul Bisa kita garap Projek-projek lain Dan RH akan terus Bekerja sama Dengan Samwell Adventure lah Amin Dengan cerita-ceritanya Dari kisah nyatanya Yang apa diceritakan Di youtubenya Bang Awe Kita angkat jadi sebuah film Insya Allah bisa Terus kayak gitu ya Bang Makanya ini Rauh Projek pertama kita Projek yang udah 2 tahun 2 tahun gak jalan-jalan Jalan-jalan Siapa tau Bisa Yaudah bukan siapa tau Siapa tau bisa yang lainnya Siap Nyusul Nah nanti nih kita bakal tayangin ya Iya Nah jadi Yang tadi Randy bilang bahwa Artis Aktor Aktor terbaik Banyak masa Iya dari Dari 2 orang Dari 2 orang Dari 2 aktor Jadi gue Sempet bikin sama RH gitu Bikin teaser Jadi Teasernya itu Ya mini lah Sederhana lah Cuma kita-kita aja Betul Menggunakan kamera Seadanya Gak pake apa-apa Gak pake apa-apa Segala macem Dan Yang main disitu Ya memalukan sih Ya Mudah-mudahan gak sih ya Gitu Mudah-mudahan gak Kebetulan gue sendiri Yang memerankan Tapi itu hanya Contoh aja Contoh biar kalian Oh vibenya berasa Dan itu juga Kenapa gue mau bikin teaser Biar vibenya terasa Gue pengen langsung dateng Dan kita langsung dateng ke Daerah Lokasi Lokasi sana Biar gue ngerasain nih Bang Awe Makin terbawa Gue untuk Semangat untuk bikin Oh gue ngerasain Oh kayak gini ya ternyata Ayo coba yuk bikin Di frame kayak gimana Gini-gini Dan dengan seadanya aja Ibaratnya kayak kita nge-vlog lah Siap-siap Kayak kita nge-vlog Tapi kita coba bikin Bener gak Bang Awe Ceritanya mirip-mirip Seperti ini gak Jadi kan Pengembangan ceritanya Di film bioskop Nanti akan Lebih mateng kan Tapi yang jelas Apa yang nanti tertuang Dalam filmnya Banyak banget Cerita yang tidak Tersampaikan Dalam Youtube Dalam Apa namanya Cerita Waktu lu ngeritain itu Iya waktu Pada saat gue bercerita Harusnya tuh belum selesai tuh Ren Cuman karena banyak yang Nyomot Video gue Terus re-upload Nyomot re-upload Akhirnya gue putusin Untuk berhenti Bercerita tentang itu Dan gue putusin Udah lah Gue tulis buku Ataupun nanti Buat bikin film Akan ada buku ya Insya Allah Berbarengan lah Sama film Keluarnya Iya Iya jadi gitu Jadi temen-temen Bakal tau detail semuanya Dan Kisahnya ya Gak cuman harus Tapi ada Sesuatu yang Mungkin juga menarik Sia Sesuatu yang menarik Kita akan bikin Di filmnya ya Bukan di filmnya Kalo teaser kan ibaratnya Buat kalian semuanya Biar ngerasain juga Mipenya Oke kalo gitu Kita kasih liat aja Kalian teaser ya Kayak gitu ya Teasernya Mau langsung closing gak? Jangan dulu Temen-temen liat dulu teasernya ya Ini teasernya Bangke Kenapa gue kepikiran Mau naik gunung ya? Re Selamat yuk Maksud lo Gunung selamat Iya Mules lagi Gue ke BSK Udah jalan pelan-pelan ya Gue duluan Oke Jadi Saya awet Sejatinya kita hidup Berdampingan Tidak semua yakin Akan itu Terlebih untuk Orang yang tidak Mengalaminya Tukang semakas itu Sejak apa Tukang semakas itu Tapi bagi saya Mereka juga ada Di dunia paralel lainnya Menghitung 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 apa? Lamanya saya disini Ini dia siapa sih? Dan Bapak itu siapa? Nanti Kamu akan tahu jawabannya Di sepertiga malam Ini kisah saya Hidup berdampingan dengan mereka Pada tahun 2006 Di Gunung Selamat Kemana aja lu Lama banget Loh Emang udah berapa lama Nunggu gue Satu jam Gue nungguin lu Se jam Nah Tutandidia Aktor Piala Oscar Kita Jadi mau Tertarik untuk Langsung Memerankan AW Di film Rau Kalau gue sih Mungkin tertarik Tapi kasihan penonton Jangan gitu lah Jadi kasihan penonton Nonton Ya Leren Tampang begini Suka merendah Pokoknya Ya mudah-mudahan Ada aktor yang lebih Proper Dan lebih bisa Menjiwai karakter gue Dengan lebih oke Face juga Lebih enak dilihat Kan Ya nyaman lah Buat penonton lah Dilihat Berarti kamera 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 beauty banget lah Dan kita akan cari Akter terbaik Untuk Rauh Karena gue sebagai PH Juga bertanggung jawab besar Ini gak boleh kita bikin secara Biasa aja Ibaratnya Insya Allah Dengan niat kita Ekspektasi kalian juga Bisa Oh Iya Ini film sesuai dengan Ekspektasi kalian Insya Allah Makanya dengan dibantu dengan doa tadi ya Karena Ini Kalau film-film yang diangkat dari Kisah nyata Memang itulah Tugas berat dari seorang PH Dari seorang director Apa lagi kan Gimana caranya Biar itu Kehidupan Yang kisah nyata tadi Relate Sama apa yang sebenarnya terjadi Dalam film Jadi semua yang nonton Bisa masuk ke dalam Cerita kan Wah ternyata itu Yang dialamin Bang Awe Selama ini Semuanya bisa Ya semoga bisa teribur ya Bang Siap Itu aja Ya wis Kurang HP itu temen-temen Gue Kemana nih Kesitu-situ Boleh Kesitu boleh Pokoknya Itu aja Yang gue sama Randy bisa sampein Sekali lagi Gue Dan RH Sama Webventure dan Rackhand Entertainment Minta Support Doanya Dukungannya untuk Proses pembuatan Atau syuting film ini Dari mulai 0 Sampai dengan selesai Sampai Oh regional syutingnya kapan Insya Allah Secepatnya 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 Mudah-mudahan sebelum masuk Desember Sudah selesai Ya amin Ya Allah Bantu doa ya temen-temen Karena pasti penasaran Dengan Film Rauh ini ya Pokoknya Itu aja temen-temen Sekali lagi Terima kasih banyak Yang sudah men-support sejauh ini Dan siapa yang belum support Dengan cara subscribe channel Sama Webventure Semoga Sok Di subscribe channelnya Di informasikan juga Di share juga ke temen-temen yang lain Bahwa Rauh akan sederhana Dijadikan Film Ya dan nanti Semuanya ajak keluarga Dan siapapun temen-temennya Nonton di bioskop Amin ya Allah Oke Terima kasih temen-temen Salam santai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih temen-temen